Kami mengembangkan gedung 12 lantai untuk kelas rawat inap standar. Ini untuk sedang menuju ke tahap kedua. Nah, di samping itu kami juga membangun gedung onkologi radiasi. Jadi pasien-pasien yang terkena cancer dan membutuhkan radiasi yang sangat banyak, nanti tahun depan itu bisa dilayani di RSVN. Tetapi sebelumnya kami juga mengembangkan beberapa kelas 3 Pak. Kami di sini adalah rumah sakit dengan 98 persen pengguna BPJS. Kami tidak membedakan antara BPJS dan tidak. Bersama saya Bambang Saturno di kanan ekspirasi untuk vaksin. Bukan-bukan kanan usia, usia untuk ekspirasi, motivasi, dan ekspirasi. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Saturno di kanan ekspirasi untuk vaksin. Mudah-mudahan kanan ini selalu bisa membeli ekspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 67 tahun Universitas Diponegor. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Kedokteran Indip, yaitu Bapak Dr. Eko Kris Nanto, spesialis kulit dan kelamin. Jabatan beliau sekarang adalah Dirut, Direktur Utama Rumah Sakit Daerah, KRMT Wongso Negoro. Apa kabar dok? Baik Pak Bambang. Oke. Dr. Eko Kris Nanto lahir di Serakin 27 Desember 1970, menyelesaikan S1 di Fakultas Kedokteran Indip, kemudian bertugas di berbagai tempat, dan pada akhirnya sekarang menjadi Dirut di RSWN Semarang. Nah, mungkin secara singkat dok diceritakan perjalanan karir sampai saat ini, biar lebih jelas. Silahkan dok. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi, saya masuk FK Undip tahun 1989. Saya berasal dari SRAGEN, dari SMA 1 SRAGEN. Kemudian lulus dari FK Undip tahun 1996. 1997 saya bertugas sebagai dokter PTT, pegawai tidak tetap, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di Polo Flores, di Kabupaten Manggarai. Jadi ada dua puskesmas. Yang pertama adalah puskesmas Elar dan puskesmas Reo. Jadi tahun 1997 sampai 2003 tahun, Bapak. Terus kemudian 2001 berkesempatan bisa masuk pendidikan PPDS I Ilmu Kesehatan Kulai dan Kelamin di Universitas Diponegoro. Jadi balik lagi, Bapak. Tahun 2001 masuk Januari. Tahun 2004 Desember dinyatakan lulus. Kemudian 2006 saya mendaftar, diterima sebagai ASN di RSUD Kota Semarang. Yang saat itu terkenal dengan nama Ketileng, ya Bapak? Ya, betul. Sampai sekarang, Bapak. Jadi tahun 2006 itu masuk sebagai fungsional dokter spesialis. Kemudian sambil sebagai fungsional diberikan kesempatan menjabat. Yang pertama adalah Kepala Instalasi SIM. Kemudian Kepala Instalasi Rawat Jalan. Kemudian Ketua PMKP, Ketua Akreditasi, Tim Jasa Pelayanan. Dan terakhir, Manager Pavilion Garut Kaca. Tahun 2019 diangkat menjadi Wakil Direktur Umum dan Keuangan. Tahun 2023 kemarin diberi kepercayaan dan amanah sebagai Direktur Utama RSD KRMT Wongsenegoro atau RSWN Kota Semarang. Demikian, Bapak. Dok, RSWN ini kan sekarang sudah sangat favorit, familiar di Kota Semarang. Mungkin bisa diceritakan asal mulanya. Apalagi dokter adalah dokter yang cukup sejak awal berkarir di situ. Sampai perkembangannya sampai sekarang. Silakan, Bapak. Jadi perkembangan RSWN, karena dulu namanya RSUD Kota Semarang, tapi terkenalnya dengan RSUD Ketileng, tapi plesetanya sebenarnya bukan Ketileng, Pak. Dulu terkenalnya RSUD Kambing. Jadi masih ingat pada tahun-tahun seperti itu, yang visite bukan hanya dokter, tapi Kambing masih masuk, karena belum ada batas antara rumah sakit dengan pemukiman warga, dan saat itu masih ada daerah, termasuk daerah Semarang Perifer. Nah, RSUD Kota Semarang itu berdiri tahun 1990, kemudian tahun 1994 menjadi rumah sakit tipe C, tahun 1996 itu menjadi tipe C, jadi 94 tadi tipe D, 96 menjadi tipe C, kemudian tahun 2003 itu menjadi rumah sakit tipe B. Tahun 2007 berubah menjadi BLUD, kemudian tahun 2016 untuk menghapuskan image rumah sakit kambing atau rumah sakit daerah, maka diberi nama Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro. Nah, KRMT itu adalah kepanjangan Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro. Nah, beliau diberi nama itu karena mengambil nama gubernur kedua Provinsi Jawa Tengah, Pak Bambang, karena beliau pada waktu menjabat terjadilah pertempuran lima hari di Kota Semarang. Nah, itu sampai sekarang namanya tetap RSD KRMT Wongsonegoro atau RSWN. Kemudian tahun 2017 menjadi rumah sakit pendidikan utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hashim Kota Semarang. Terus tadi cerita yang mengenai status administratifnya, tapi perjalanan layanan medisnya itu bisa diteritakan sekarang kemampuannya apa saja. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi memang pada waktu pertama itu masih hanya berkutat pada empat mayor ya Pak Bambang. Ya, terus kemudian berkembang menjadi beberapa pelayanan minor, dan kemudian dengan master plan dan direktor-direktor dulu yang mengembangkan dan kita kembangkan terus sampai sekarang, ada beberapa variasi apa unggulan rumah sakit. Nah, sekarang unggulan rumah sakit itu pada kemoterapi jantung urologi dan stroke. Tetapi dulunya hanya stroke. Itu yang menjadi unggulan dari rumah sakit Wongsonogoro, Kota Semarang. Begitu Pak. Ya, kalau melihat fasilitas fisiknya, rumah sakit ini kan terus dikembangkan. Nah, apa fasilitas yang ada sampai saat ini dan jumlah pasiennya? Kalau saya mendengar, sering juga sampai antri-antri. Betul Pak Bambang. Di RSWN itu hampir tahun mengembangkan gedung baru, Pak. Dengan bantuan dari pemerintah Kota Semarang. Dan saat ini, terakhir ini Bapak, kami mengembangkan gedung 12 lantai untuk kelas rawat inap standar. Ya, ini untuk sedang menuju ke tahap kedua. Nah, di samping itu kami juga membangun gedung onkologi radiasi. Jadi, pasien-pasien yang terkena cancer dan membutuhkan radiasi yang sangat banyak, nanti tahun depan itu bisa dilayani di RSWN. Tetapi sebelumnya, kami juga mengembangkan beberapa kelas 3, Pak. Kami di sini adalah rumah sakit dengan 98% pengguna BPJS. Kami tidak membedakan antara BPJS dan tidak. Karena kelas 3 itu ada TT-nya itu 5 dengan 1 kamar mandi dan semua dilengkapi AC. Jadi, kelas 3 pun kami sudah memakai AC. Tidak membedakan. Itulah mengapa banyak sekali warga yang pengen dirawat di Rumah Sakit Wongson Goro. Kebetulan saat ini juga IGD kami juga masih ada indenan, Pak, untuk pasien-pasien yang akan masuk rawat inap. Demikian, Pak Bambang. Kalau kapasitas bed-nya sampai berapa? 526 bed, Pak Bambang. 526 ini kalau diperbandingkan dengan rata-rata rumah sakit, itu termasuk apa, Pak? Besar, menengah? Besar, Pak. Kalau menurut TT-nya, seharusnya kami menjadi rumah sakit tipe A, tetapi masih kami kekurangan untuk subspesialis. Saat ini kami masih mensekolahkan teman-teman dokter yang untuk subspesialisnya. 98 persen BPJS ini target pemerintah di RSPN sudah tercapai. Nah, pertanyaannya ini kan BPJS itu ada juga yang dibiayai oleh pemerintah daerah, dalam hari ini Pemkot. Nah, apakah Pemkot juga bisa punya kebijakan langsung? Karena ini kan rumah sakitnya Pemkot. Jadi, misalnya mengirim pasien. Jadi, 98 persen warga kota Semarang yang ber-KTP di Semarang, punya KTP Semarang itu sudah masuk UHC. Jadi, semua sudah ditanggung oleh pemerintah kota Semarang asal mau dirawat di kelas 3. Nah, kami juga mau menerima dari ambulan hebat, Pak. Jadi, ambulan hebat yang diterpon oleh warga Semarang untuk pasien yang membutuhkan rawat inap, sasaran atau tujuan utama adalah rumah sakit Wongsonegoro. Dok, apakah dengan 98 persen dari warga kota Semarang itu memadai, artinya RSBN tidak kesulitan untuk menampung? Tidak, Pak. Sampai saat ini masih bisa kita akomodasi. Kebetulan kami juga kemarin baru mendapat gedung IGD tahap kedua yang kapasitasnya besar, sehingga untuk pasien-pasien yang di belakang kadang-kadang kita transitkan di IGD lama yang lima lantai, Pak. Baik, walaupun rumah sakit itu mungkin, saya enggak tahu apa bentuknya semacam BUMD gitu. Mungkin harus di situ. Sehingga secara manajemen pasti harus ada saldo atau ada sisa, walaupun fasilitas dibantu. Nah, itu secara manajerial seperti apa? Terima kasih, Pak Bambang. Jadi, rumah sakit kita itu sudah BLUD sejak tahun 2007. Kalau BLUD mempunyai kewenangan, kelewesan di dalam mengelola pendapatan kami, Pak. Jadi, kami mempunyai pendapatan yang kemarin pada waktu COVID itu silpanya sampai 167 miliar, Pak. Nah, kalau silpah semacam itu, dok, itu penggunaannya sepenuhnya pada rumah sakit sendiri atau harus dipertanggungjawabkan kepada Pemkot? Kebetulan pada waktu kemarin, bahwa COVID itu silpah tersebut diambil Pemkot, tetapi diberikan kepada kami tahun berikutnya dalam bentuk pembangunan sarana-prasarana, Bapak. Jadi, saat ini kami membangun 12 lantai dengan anggaran tahap pertama 50M, itu sudah selesai. Sekarang tahap kedua 100M beserta gedung onkologi 30M itu bantuan atau dari pemerintah kota Semarang lewat APBD. Demikian, Pak Bambang. Artinya bahwa sebagian itu uang yang dihasilkan oleh RSWN sendiri? Iya, betul, Pak. Iya, jadi luar biasa. Kalau begitu, berarti peran Pemkot, terutama pimpinan Pemkot, wali kota, wakil wali kota, itu sangat strategis dalam pengembangan rumah sakit. Betul, Bapak. Jadi, kita mempunyai data, karena kita sudah RK medis, sehingga kita mempunyai data-data yang kita masukkan dalam cloud untuk mengambil kebijakan. Nah, ketika pengambil kebijakan itu, kita komunikasikan, kita konsultasikan kepada pemerintah kota, dalam hal ini adalah Pak Wali Kota atau Bu Wali Kota, mereka sangat mendukung selama ada argumen yang tepat dan bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat kota Semarang dan sekitarnya. Jadi, sangat-sangat mereka mensupport, Bapak, untuk perkembangan pelayanan di RSWN Kota Semarang. Pada waktu COVID, silpanya begitu besar. Nah, setelah itu seperti apa? Silpanya rata-rata per tahun. Ya, pasti akan mengalami penurunan, Pak. Karena pada waktu COVID itu, rumah sakit RSWN terkenal sebagai rumah sakit COVID, kan, Pak, untuk Provinsi Jawa Tengah. Karena kami merawat seluruh gedung itu digunakan untuk merawat COVID, kecuali pavilion Gadot Kaca. Nah, dengan waktu itu memang pemberian insentif dari pemerintah pusat untuk COVID itu sangat besar, sangat tinggi sekali. Nah, begitu COVID, kami juga kemarin ada silpah sekitar 28 M, Pak, pada tahun 2023. Nah, sekarang setelah dokter memimpin apa program atau target-target yang ingin dicapai, Pak? Ya, semua rumah sakit pastikan mempunyai penilaian kinerja akhir tahun. Nah, untuk BLUD, maka penilaiannya adalah dengan balance court card. Di situ ada indikator pelayanan maupun indikator keuangan. Nah, itu yang kita menjadi dasar supaya kita mau maju kemana. Dengan indikator pelayanan tersebut, maka kita harus melakukan beberapa transformasi. Salah satu yang sudah dilakukan oleh RSWN adalah transformasi digital. Karena kita sudah mengembangkan RK Medis hampir 100%. Jadi, ketika kemarin Permenkes 24 tahun 2022 tentang bahwa harus memakai RK Medis, kami sudah bisa mengantisipasi peraturan tersebut. Nah, di samping itu juga beberapa hal yang kita ambil untuk sebagai kebijakan adalah pelayanan eksekutif di pavilion Gaduk Kaca. Jadi, pelayanan tersebut ada iur bayarnya, Pak, termasuk dari BPJS. Tadi, salah satu kesulitan untuk naik menjadi rumah sakit IPA adalah kekurangan spesialis atau subspesialis tadi ya? Spesialis, ya. Spesialis, ya. Bagaimana cara kebutuhan itu supaya terpenuh? Ya. Jadi, ada beberapa hal, Bapak. Karena memang mimpi kami bahwa kami bisa menjadi rumah sakit tipe A. Memang kekurangan kami persaratannya harus ada 13 subspesialis. Saat ini kami juga sedang menyekolahkan, Bapak, subspesialis yang ada di Jakarta. Nah, kedepannya juga kami saat ini juga menerima dokter subspesialis yang dari luar kota, luar pulau, yang pengen pulang ke Semarang. Demikian, Pak. Ya. Baik. Luar biasa. Targetnya kapan tercapai jadi rumah sakit IPA? Ya, sesuai rensterah lima tahun ke depan, Bapak. Lima tahun, ya. Mudah-mudahan tercapai, dok. Nah, sekarang kembali ke undip. Karena dokter ternyata S1 dan spesialisnya juga ambil di undip. Apa bukan hanya pelajaran, tapi kenangan atau pengalaman yang berharga selama kuliah itu dan membantu ketika dokter berkarir sampai saat ini? Ya. Jadi, ketika di undip, itu dari dulu memang tidak hanya menekankan pada nilai atau hard skill-nya saja, Bapak. Tetapi juga dilatih soft skill-nya, berupa organisasi-organisasi yang ada di undip, di FK undip. Nah, itu kita ikuti. Dan itu melatih komunikasi, kerjasama, dan sebagainya itu sangat-sangat itu digunakan ketika kami sudah lulus dari FK undip. Yang sangat penting lagi, ketika di fakultas kedokteran itu kami dulu ada di pusatkan, di Melonggo, sama di Magelang sana, ya Bapak Jepara itu sama Magelang itu. Itu sangat membantu kami, Bapak-Bapak kami, selain mengobati pasien, tetapi juga kami dilatih untuk mengembangkan sisi-sisi manajemen yang ada di puskesmas. Dan itu sangat berguna ketika waktu itu setelah lulus, kami harus memimpin rumah sakit di Nusa Tenggara Timur atau di tempat PTT. Jadi, itu hal yang sangat-sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk kami semuanya pada waktu setelah kami lulus dari FK undip. Ya, dok. Secara umum, kalau leadership, manajemen, itu mungkin bisa didapat dengan berkaul praktisnya. Tetapi dokter kan pernah di bidang umum administrasi keuangan. Nah, itu mendapatkan ilmu itu dari mana untuk keuangannya? Ya, dulu prinsipnya di Fakultas Kedokteran itu juga ada organisasi yang sifatnya, organisasi kan ada bendahara juga, Pak. Hal itulah prinsip bahwa ketika menjadi bendahara soal dari kecil di dalam organisasi itu, bahwa dengan etika, kejujuran, kemudian integritas, itu kita sudah dilatih di situ, Pak. Sehingga ketika kita menjabat menjadi Wakil Direktur Umum Keuangan, ada satu memang beberapa hal yang harus kita pelajari yang baru, ya, Pak. Karena sifatnya lebih komplek lagi untuk rumah sakit, baik itu untuk perencanaan maupun akutansi, memang harus kita pelajari. Tapi nilai-nilai dasar itu sudah ada pada waktu kita pendidikan di FK Undi, Pak. Sebagai dokter, kalau sibuk mengurus manajemen itu, praktek medisnya masih bisa berjalan, Pak? Saya setelah tahun 2019 sudah mohon maaf kepada guru-guru saya sudah tidak praktek, Bapak. Karena sudah terlalu sibuk dan waktunya sudah habis untuk manajemen. Jadi sudah tidak praktek dari tahun 2019. itu kalau keahlian itu nanti seandainya dokter pensiun mau praktek lagi gitu, seperti apa, dok? Kira-kira, masih bisa atau? Kebetulan saya saat ini juga sebagai surveyor rumah sakit, ya, Pak. Dan kebetulan saya aktif atau menjadi anggota di Komite Etik Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar DHP, Lars DHP yang ini yang melakukan tugasnya survei ke rumah sakit. Jadi rencana ke depannya itu mungkin tidak praktek, Pak. Pengen jalan-jalan. Iya. Tidak full. Terakhir, dok. Mungkin ada saran ya dan harapan setelah praktek selama ini ketemu masalah manajerial, ketemu masalah keuangan, administrasi, dan sebagainya. Mungkin ada saran-saran baik untuk institusi fakultas kedokterannya maupun untuk mahasiswa yang sedang belajar sekarang. Kalau saya berharap teman-teman adik-adik mahasiswa yang sekarang baru menuntut ilmu DFK Undip seimbangkan antara soft skill dengan hard skill. Jadi tidak melulu hard skill tetapi soft skill mulai dilatih ketika kita sudah masuk di DFK Undip. Karena itu keuntungannya sangat besar sekali pada waktu kita nanti sudah tidak sudah lulus atau kita sudah bekerja di masyarakat. Untuk FK Undip saya percaya FK Undip telah melahirkan beberapa lusuran yang handal bahkan lebih handal itu bukan karena kehandalan orang tersebut tetapi proses yang ada yang sudah dilakukan di Fakultas Kedokteran Undip. Kalau yang lainnya hard skill itu bisa dicari Pak nanti ketika lulus seperti ini bisa ditambah. Tetapi nilai-nilai dasar yang ditekalkan pada waktu di FK Undip itu menjadi dasar bagi kita untuk sukses ke depannya. Demikian Pak Bambang. Baik. Terima kasih sekali Dr. Eko Kris Nanto Spesialis Kulit Kelamin Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro Semarang. Sukses terus meningkatkan karya dan prestasi RSPN mudah-mudahan keinginan jadi rumah sakit tipe A tercapai. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanan Inspirasi Untuk Analisis Lalu Bisa Motivasi Dari Kerasi 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 Terima kasih.